Oke next, selanjutnya kita kebahas tentang cache when ya, menggunakan HQL. Nah, untuk cache when sendiri sebenarnya sama aja kayak di SQL ya, jadi kita juga bisa menggunakan percabangan di dalam SQL maupun di HQL. Nah, di HQL ini sebenarnya sama juga kayak di SQL, jadi kita ada beberapa skenario, yang pertama adalah simple, jadi cuma satu kondisi, terus ada yang multi kondisi, terus kemudian ada yang nested condition ya. Nah, itu maksudnya apa? Jadi, contohnya di sini saya punya yang simple cache skenario, ya di sini cuma ada satu skenario, jadi di sini select when, ini kalau when managernya tidak sama dengan 0, dia nampilin apa, selain itu tampilkan apa gitu ya. Nah, kalau multi kondisi, berarti di sini ada when-nya lebih banyak ya, jadi ada di sini contohnya ada tiga, kalau salarinya lebih besar sekian, hasilnya apa, salarinya di antara sekian sampai sekian, hasilnya apa, terus sekian sampai sekian, hasilnya apa, selain itu apa. Oke, nah selain itu juga di sini ada yang nested ya, nah nested itu jadi, kita di dalam cache when itu ada cache when lagi, jadi contohnya di sini, cache kalau managernya 0, then cache lagi, when salarinya lebih besar 3 ribu, hasilnya apa, else apa, and kalau tidak ada, dia nampilin apa gitu ya, managernya nggak ada, dia nampilin apa gitu. Oke, nah sekarang kita coba aja dulu. enak, enak. Oke Oke untuk ratenya saya mau string aja ya terus misalnya tadi fine solari find by solari ini aja deh oke tapi disini string hql Oke ini from misalnya masih sama parent-employee terus disini saya mau select select case when misalnya nah ini dia nggak punya manager ya when manager is not null misalnya dan nah disini kita ngapain gitu hasilnya mau dihasil ditampilkan sebagai apa misalnya karena string terus saya mau jadikan concat juga apa mau digabungin jadi saya mau pakai concat nah disini saya misalnya nama managernya adalah koma manager dot nama ya MPL join oh sorry manajer sama dengan manajer oke gini ya berarti disini manajername oke cash else kita misalnya tampilin concat atau langsung aja ya tidak memiliki manager n oke nah sekarang kita bisa eh coba dulu kali ya oh iya ini listring ya oke nah sekarang kita buat unit testingnya atau sekalian aja deh ya kita coba ini semua oke nah kalau yang ini dia tujuannya adalah mencari salari kalau dia salarinya lebih besar dari 10 ribu maka dia nampilkan nama gajinya lebih besar dari 10 juta per bulan terus disini salari between 5 juta sampai 10 juta namanya gajinya diantara 10 juta sampai 10 juta eh 5 juta ini kebalik ya harusnya 5 juta sampai 10 juta per bulan ini salari dari 0 sampai 5 juta di bawah 5 juta gitu kalau ini kalau 0 berarti misalnya belum punya pekerjaan oke nah kalau yang ini satu lagi yang tadi ya nah ini jadi tujuannya adalah nyari ngecek dulu dia manager managernya dia punya manager atau enggak kalau dia punya manager di cek salarinya lebih besar dari 3 juta terus dia nampilkan namanya siapa gajinya sekian selain itu gajinya sekian lebih kecil dari itu namanya siapa terus abis itu disini else mendapatkan gaji sebesar berapa gitu tidak dan tidak memiliki atasan oke nah disini ada employee id disini string oke nah sekarang kita buat unit testingnya test 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 Oke untuk ngeceknya disini juga udah ada copy aja ya Oke yang tadi ini saya motif aja pakai yang ini ya nah yang ini saya tipe aja Oke nah jadi saya buat ini sekarang sekarang Oke nah oh ya sebenarnya sama ya cuman pakai ini aja apa kondisi Oke nah sekarang disini misalnya saya punya data saya mau masukin ini misalnya ya di sini dia not null employee yang ada manajernya ini ya terus disini yang enggak punya manager yang enggak punya manager ini dia nih adinya ini Oke sekarang kita coba oke nah kalau kita lihat disini yang pertama dia jalanin query ini when wabla meh dutef ini dia cari yang eh ada manajernya berarti Hai your manager name is ini Hai ya gitu ya terus yang kedua dia enggak punya manager kan ya dia enggak punya manager you don't have a manager gitu untuk employee ini oke nah selanjutnya di sini yang di sini yang multiple sini juga sama yang ada manajernya kita bisa copy di sini nih terus yang nggak punya manager copy di sini nanti hasilnya seperti apa Oke sekarang kita coba jalanin oke nah sekarang kita coba lihat nah ini querynya ah salary bahwa belah 10 juta nah yang pertama dia Muhammad Yusuf gajinya di bawah lima juta nah sekarang kita cek aja di sini di sini Muhammad Yusuf itu dia gajinya tiga juta ya tiga juta berarti masuk ke sini ya 0 sampai lima juta berarti dia hasilnya gajinya di bawah lima juta per bulan nah berarti bener ya kondisinya udah betul terus yang kedua disini hari Sabtu Adi gajinya diantara 10 juta sampai lima juta nah kalau kita cek nih gajinya 10 juta pas ya Nah sedangkan di sini kan eh lebih besar ya jadi 10 juta nya ini enggak masuk tapi dia masuknya ke sini ini dia masuknya itu 10 juta satu gitu oke jadi dia masuknya diantara 10 5 juta sampai 10 juta gitu nah ini udah sesuai dengan harapan kita oke nah selanjutnya yang nested kondisian nested kondisian juga sama disini misalnya yang nggak ada manajernya ini ada manajernya Oke nah outputnya sekarang kita coba jalanin ya Nah sekarang kita cek eh yang pertama yang ada manajernya ya ini kan Muhammad Yusuf dia kita cek datanya Muhammad Yusuf itu dia manager ID nya sini ya ini berarti dia ada terus dia masuk ke dalam statement ini ini kan not null masuk ke dalam terus dicek lagi gajinya kan 3 juta nih when gajinya lebih besar dari 3 juta maka apa karena nggak masuk dia masuknya ke else maka gajinya sebulan lebih kecil dari 3 juta kalau kita lihat disini lebih kecil dari 3 juta nah memiliki atasan namanya hari hari Sabtu Adi gitu oke nah terus yang kedua disini ah Hai untuk hari Sabtu Adi kan dia nul ya Nul kalau kita cek warinya disini kan when eh dia ini berarti kan lewat nih segini lewat ya dia masuknya ke sini else eh namanya mendapatkan gaji dan tidak memiliki atasan dia outputnya sekarang kita lihat nah ini sebesar berapa dan tidak memiliki atasan gitu ya Nah ini udah sesuai dengan apa yang kita mau Oke nah ini saya komit dulu oke oke oke